Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Raja Enda Prawati NVM19691008 Saya dari Universitas Islam Riau Dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Baiklah, disini saya akan menjelaskan Penggolongan Administrasi Pramuka Penggolongan Administrasi Pramuka Untuk mencapai tujuan Ada beberapa yang harus kita ketahui Yaitu catatan, laporan, perencanaan Program, rencana, keputusan Dan surat menyurat Surat menyurat adalah kegiatan pengendalian Arus berita baik tertulis Maupun lisan yang timbul Dari adanya pencatatan, laporan, perencanaan Atau program dari keputusan Yang memungkinkan penambahan Kekurangan-kekurangan Atau perubahan-perubahan Susunan surat terbagi menjadi tiga Yang pertama, kepala surat Yang terdiri dari nama organisasi Atau kesatuan Tempat, tanggal, bulan, dan tahun Nomor klarifikasi, lapiran, perihal, alamat Yang kedua, isi surat terdiri dari Pendahuluan, urayan, atau maksud Kalimat penutup Dan yang ketiga, penutup surat terdiri dari Nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat, cap atau stempel, tembusan Surat menyurat terdiri dari dua macam Yang pertama, surat masuk Surat masuk ialah surat tertulis Atau berita-berita yang terdiri dari instansi Atau pihak lain yang penerimaannya diputuskan dari sekretariat Atau bagian lain yang diberikan WW6 atau tugas itu Yang kedua, surat keluar Ialah surat tulisan-tulisan yang dikirim Kepada instansi atau pihak lain Yang terdiri dari konsep untuk Diajukan pimpinan diseluruh Disalurkan melalui Kepada sekretariatan Atau sekretaris Atau pejabat yang diberi WW6 meneliti Sekian dari saya Penjelasan dari saya Semoga bermanfaat untuk Anda semua Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh